Sesmen akhir semester Soal nomor 1, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan ciri-ciri virus? Jawabannya B, virus hanya dapat hidup di dalam sel hospice Soal nomor 2, contoh virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah jawabannya E, TMV Soal nomor 3, virus dapat dikelompokkan berdasarkan sel inangnya Jenis virus berikut ini yang dapat menyerang hewan adalah jawabannya D, eroser, virus Soal nomor 4, proses replikasi virus pada gambar di samping Menunjukkan tahap A, penetrasi Soal nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai tahapan dalam daur litik yang membedakannya dengan daur lisogenik Pada replikasi virus adalah jawabannya E, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel hospice Soal nomor 6, perhatikan beberapa pemanfaatan virus Pemanfaatan virus sesuai dengan gambar ditunjukkan oleh angka D, 2 dan 4 Soal nomor 7, kelompok virus berikut yang dapat menyerang ayam Jawabannya E, virus influenza A, subtip E, H5N1, paramyxovirus, dan rosacromovirus Soal nomor 8, sudah 10 hari Caca mengalami demam dengan suhu 38 derajat celcius Sakit kepala dan nyiri saat mengunyah atau menelan makanan Selain itu, sisi kiri pipi bagian belakang Caca mengalami pembekangkan Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata kelenjar parotis Caca terinfeksi virus Berdasarkan jalanan hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa Caca menderita penyakit C Gondongan akibat infeksi MAMS virus Soal nomor 9, human immunodeficiency virus yang menginfeksi tubuh dapat menyebabkan seseorang menderita AIDS Bagian tubuh yang diserang oleh virus tersebut adalah jawabannya E, lymphocytes T Soal nomor 10, sudah suatu minggu ini tanaman tepuk pajukot timbul noda-noda kuning Dengan bentuk ellipse memanjang dan merata pada bagian daun mudanya Kondisi tersebut menunjukkan adanya infeksi virus pada tanaman tepuk pajukot Kemungkinan virus yang menyerang tanaman tepuk pajukot Dan akibat yang ditimbulkan adalah jawabannya E, S, M, V Menyebabkan terjadinya klorosis di seluruh permukaan daun Soal nomor 11 pasangan antara nama virus yang dapat menyerang tanaman A dan WB Serta gejala yang ditimbulkan adalah jawabannya C, P, R, S, V Muncul bercak-bercak putih berbentuk di karan di permukaan buah T, S, W, V Muncul bercak-bercak kuning di permukaan buah Soal nomor 12, seorang wanita mengalami rasa sakit di perut bagian bawah hingga seirep panggul Selain itu saat menstruasi darah yang keluar lebih banyak dari biasanya Setelah melakukan pemeriksaan medis ternyata wanita tersebut menderita kanker pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X Seperti pada gambar berikut Dokter mendianuxis bahwa kanker tersebut disebabkan oleh infeksi virus Nama virus yang dimaksud adalah jawabannya A, Human Papilloma Virus Soal nomor 13, kawasan permukiman dengan sanitasi yang buruk memudahkan penyebaran suatu penyakit akibat infeksi virus Nama virus yang dimaksud berserta bagian tubuh yang diserang adalah jawabannya B, Polio Virus yang menyerang sel sarap otak Soal nomor 14, Diana memelihara rasa ekor kucing Suatu hari kucing tersebut tempak, tidak sehat, gelisah, agresif, mengeluarkan air liur, berlebihan, lidah terjulur, suka di tempat gelap, ekor ditekuk di antara kaki belakang Dan suka menggigit bedah di sekitar kondisi tersebut sudah berlangsung selama 7 hari Setelah diperiksa oleh dokter, hewan diperoleh hasil bahwa kucing yang dipelihara Diana terinfeksi virus Nama virus dan penyakit yang mungkin diderita kucing tersebut adalah Jawabannya A, rodovirus, penyebab rabies Soal nomor 15, selain sebagai faktor dingo, virusnya bukaida sagipti juga menjadi faktor virus lain Nama virus yang dimaksud berserta salah satu gejala yang ditimbulkan akibat infeksi virus tersebut adalah jawabannya B, si kongunya virus persendian, nyeri, dan membengkak Soal nomor 16, kasus wabah penyakit pertama kali muncul pada November 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok Wabah tersebut menyebar dengan cepat hingga Hong Kong dan Vietnam Pada 12 Maret 2003, WHO mengeluarkan peringatan global yang juga berikuti dengan peringatan kesehatan yang dikeluarkan oleh CDC Amerika Serikat terkait wabah penyakit ini Wabah tersebut disebabkan oleh infeksi virus E, jawabannya E, SARS-CoV Soal nomor 17 Pernyataan yang tepat terkait foto-faktor yang mempengaruhi mutasi virus adalah jawabannya C, makin lama durasi wabah makin besar potensi virus yang bermutasi Soal nomor 18, siapakah di antara keempat orang tersebut yang dapat menjadi pendonor plasma darah konvas lesen? Jawabannya adalah B, hanya Pak Joko Soal nomor 19, peringatan yang tepat terkait vaksin DNA adalah jawabannya B, kandungan vaksin ini berupa plasmid yang disisipi materi genetik asal patogen Soal nomor 20, hasil pemeriksaan hematologi seorang pasien menunjukkan kadar probosit pasien Sebesar 87 ribu darah Ada pun nilai rujukan untuk kadar probosit normal adalah sebesar 150-400 ribu darah Kondisi yang dialami pasien tersebut disebabkan oleh infeksi virus Upaya yang dilakukan agar terhindar dari kondisi tersebut adalah jawabannya B, menggubur barang-barang bekas yang berpotensi menampung air dan rutin menguras bak mandi Soal bagian SI, B kerjakan soal-soal berikut Berdasarkan bentuk dasarnya, virus dibedakan menjadi virus icosahedral, virus helikal, dan virus kompleks Bagaimanakah perbedaan dari ketiga bentuk virus tersebut? Jelaskan dan berikan contoh jenis virusnya Jawaban, virus icosahedral memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh segitiga sama sisi dengan sumber rotasi danda Contoh virus icosahedral yaitu adenovirus Sementara itu, virus helikal memiliki bentuk menyerupai batang panjang Nukleokapsitnya tidak kaku, berbentuk heliks, dan memiliki satu-satu sumber rotasi Contoh virus helikal yaitu TMV Ada pun virus kompleks memiliki bentuk struktur amat kompleks dan umumnya lebih kompleks dibanding virus lainnya Contoh virus kompleks yaitu poxivirus Soal nomor dua Apa yang dimaksud dengan penyakit zoonosis? Berikan contoh penyakit zoonosis akibat infeksi virus beserta gejalanya Jawaban, zoonosis berupakan penyakit akibat infeksi patogen yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya Hal ini dapat terjadi jika dalam sel tubuh manusia dan sel tubuh suatu hewan memiliki reseptor sama yang dapat dikenali Oleh patogen, penyakit ini dapat menular kepada manusia melalui kontak langsung maupun tidak langsung Penularan melalui kontak langsung dapat terjadi dengan cara kontak dengan hewan terinfeksi Tergigit terkena air liur dan kotoran hewan Serta cairan yang keluar dari hewan tersebut Adapun penularan tidak langsung dapat melalui perantara baik melalui faktor air ataupun tanah Selain kedua cara tersebut, penularan penyakit zoonosis juga dapat terjadi melalui konsumsi produk yang berasal dari hewan terinfeksi yang masih mengandung patogen Contoh penyakit akibat infeksi virus yang termasuk dalam zoonosis adalah rabies Akibat infeksi rapdovirus dan flu burung akibat infeksi virus influenza A subtipa H5N1 Gejala rabies pada manusia tidak jauh beda dengan gejala rabies pada hewan Manusia yang menderita rabies akan mengalami demam Mual nyeri ditenggorkan gelisah dan agresif Takut terhadap air dan caira Serta mengeluarkan air liur berlebihan Adapun gejala flu burung pada manusia meliputi demam tinggi secara mendadak batuk Ilek sakit tenggorkan dada sesak sakit kepala diari nyeri otot dan kelelah Soal nomor tiga Salah satu gejala akibat infeksi hepatitis Virus adalah fases penderita berwarna pucat Mengapa kondisi tersebut dapat terjadi? Jelaskan jawabannya Hepatitis virus menyerang organ hati yang menyebabkan penyakit hepatitis Salah satu gejala Penderita hepatitis adalah fasesnya yang berwarna pucat Hati merupakan organ yang berperan mengekskrestikan cairan empedu Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin Zat besi dan globin Hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru Zat warna tersebut di dalam Khusus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin Urobilin lulu diekskrestikan dari dalam tubuh Serta memberi warna kekuningan pada fases Infeksi hepatitis virus menyebabkan kerusakan pada hati Pada kondisi yang lebih parah infeksi virus ini menyebabkan hepatokarsinoma atau kanker hati Akibatnya hati tidak berfungsi dengan normal Oleh sebab itu hati tidak dapat menjalankan perannya dalam memproduksi cairan empedu secara normal Kondisi ini menyebabkan urobilin zat yang memberi warna pada fases tidak dapat dihasilkan sehingga fases menjadi pucat Soal nomor empat Penderita AIDS lebih mudah terserang oleh berbagai jenis penyakit Benarkah pernyataan tersebut jelaskan alasanmu jawaban AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh HIV Virus HIV menyerang sel darah Buti jenis limfosit Sel ini berfungsi menstimulasi pembentukan jenis limfosit lainnya Limfosit berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dan kekebalan seluler Kedua jenis kekebalan tersebut berperan dalam melawan protogen maupun partikel asing yang masuk ke tubuh Limfosit menjadi target utama HIV karena pada permukaan sel yang terdapat molekul CD4 sebagai reseptor Infeksi dimulai ketika molekul glikoprotein yang terdapat pada permukaan HIV menempel ke reseptor CD4 pada permukaan limfosit Virus tersebut kemudian masuk ke limfosit secara endositosis dan memulai replikasi memperbanyak diri Selanjutnya virus-virus baru keluar dari sel yang terinfeksi secara eksositosis atau dengan cara melisiskan sel Peristiwa ini mengakibatkan banyak limfosit mengalami kematian sehingga jumlahnya berkurang Jumlah limfosit khususnya sel T pembantu pada orang normal sekitar 1000 sel mm darah Sedangkan pada penderitaan HIV jumlah sel T hanya berkisar 200 sel per mm darah Oleh sebab itu infeksi HIV mengakibatkan kemampuan tubuh dalam melawan patogen penyebab penyakit menjadi berkurang Jika HIV sudah berkembang menjadi AIDS sistem kekebalan tubuh penderita makin menurun Akibatnya penderita AIDS mudah terserang oleh berbagai jenis penyakit dengan demikian pernyataan pada soal benar Baik selanjutnya soal remedial ya Soal nomor 1 virus berasal dari kata virion yang berarti Jawabannya B racun Soal nomor 2 bagian virus yang tersusun atas kapsomer dan memberi bentuk pada virus ditunjukkan oleh angka Jawabannya B Soal nomor 3 virus dapat dikelompokkan menjadi deoksi ribovirus dan ribovirus Pengelompokkan virus tersebut berdasarkan Jawabannya B kandungan asam nukleatnya Soal nomor 4 ciri yang membedakan virus dengan satu tumbuhan terdapat pada angka Jawabannya B Satu dan tiga Soal nomor 5 pada daur lisogenik Proses yang terjadi pada tahap penetrasi adalah Jawabannya 5 adalah E Masuknya ujung serabut ekor virus ke sel bakteri dan membentuk saluran dari virus ke bakteri Soal nomor 6 Virus telah dimanfaatkan untuk menghasilkan produk berupa glikoprotein yang berguna menjaga replikasi virus pada sel inang Produk yang dimaksud adalah jawabannya D Interferon Soal nomor 7 Salah satu gejala yang ditimbulkan akibat infeksi virus coxacil pada hewan adalah Jawabannya B Muncul vesikula pada bagian lidah, bibir, mulut, dan ujung kaki Soal nomor 8 Jenis virus berikut yang dapat mengakibatkan penyakit cacar pada sapi adalah Jawabannya B Orthopoxvirus Soal nomor 9 Hewan berikut yang dapat terserang penyakit Newcastle disease and CD adalah jawabannya A Ayam dan itik Soal nomor 10 Pasangan yang tepat antara nama penyakit akibat infeksi virus berserta gejala yang ditimbulkan adalah jawabannya E Gondongan, peradangan, kelenjar, ludah Soal nomor 10 Soal nomor 11 Jenis virus yang dapat menyerang organ tersebut adalah jawabannya B Hepatitis virus Soal nomor 12 Pasangan yang benar antara nama virus yang menyerang manusia berserta cara penularannya adalah Jawabannya E Human immunodeficiency virus pemakaian jerung sutik bersama Soal nomor 13 Jenis virus ini jika menginfeksi tanaman padi dapat menyebabkan tanaman tersebut jadi kardil Jenis virus yang dimaksud adalah jawaban nomor 13 adalah DRTBV Soal nomor 14 Infeksi BMV pada bagian tanaman buncis dapat menyebabkan halaman Soal nomor 14 Jawabannya adalah C Daun berubah bentuk dan tepi anak daun menggolong ke bawah Soal nomor 15 CMV dapat menyerang tanaman yang ditunjukkan oleh gambar 15 jawabannya C Soal nomor 16 Kasus pandemi virus ini pertama kali terjadi pada 13 Juli 1968 Pandemi yang dimaksud berserta virus penyebabnya yang benar adalah jawaban nomor 16 E Pandemi flu Hong Kong Influenza A subtiple H3N2 Soal nomor 17 Upaya berikut yang termasuk tindakan secara fisik untuk menjaga penularan COVID-19 adalah jawabannya C Rutin mengandalkan masker dan menerapkan physical distancing di tempat-tempat umum Soal nomor 18 Vaksin yang dapat digunakan untuk menjaga penyakit campak dan polios Secara perurutan adalah jawabannya C MMR dan OPV Soal nomor 19 Penggunaan kelambu saat tidur merupakan upaya untuk mencegah penyakit Jawabannya adalah E demam berdarah Soal nomor 20 Vaksin COVID-19 berikut yang jenis yang sama dengan vaksin HB Adalah jawabannya D Novavax Soal nomor 20 Soal nomor 20